Nah, seperti Bambang Nur Seno. Siapa Bambang Nur Seno itu? Ya, pemuka, kanisak, ortodok, syiriyah. Nah, di Youtube itu mengatakan bahwa umat Islam kalau ditanya tentang firman Allah yang wujud Al-Qurhan itu berupa buku, kan gitu. Dan mereka kok bingung kalau kita tanya itu. Nah, ini terus mengatakan bahwa kalau firman Allah itu sudah nuzul, turun, sudah menjadi wujud daging manusia yang bernama Yesus. Bukan dalam arti banyak firman. Lah, kalau seandainya kemudian mereka memaksa bahwa firman dalam arti kalimatullah ini, bahwa Nabi Isa itu adalah firman yang hidup, berarti Nabi Isa itu hanya punya satu kata saja. Karena di sini kalimatun, bukan kalimatun. Nah, tadi kita sudah paham, jadi ayat Injil Karangan Yohanes, pasal satu ayat satu, itu adalah ayat tambahan penjiplak dari himna Neoplatonisme. Itu yang pertama. Nah, seperti Bambang Nur Seno. Siapa Bambang Nur Seno itu? Ya, pemuka, kanisak, ortodok, syiria. Nah, di Youtube itu mengatakan bahwa umat Islam kalau ditanya tentang firman Allah yang wujud Al-Qurhan itu berupa buku, kan gitu. Dan mereka kok bingung kalau kita tanya itu. Nah, ini terus mengatakan bahwa kalau firman Allah itu sudah nuzul, turun, ya, sudah menjadi wujud daging manusia yang bernama Yesus. Itu yang tertulis di dalam Injil Karangan Yohanes, pasal satu ayat empat belas. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, maksudnya firman itu telah menjadi daging manusia. Ya, flash bahasa Inggrisnya. Telah menjadi daging manusia. Berarti dagingnya Yesus itu adalah wujud dari firman. Kan gitu. Jadi mereka memaksakan pengertian itu. Wujud dari firman. Dagingnya Yesus itu. Nah, itu satu. Coba dibaca Lukas pasal satu ayat 28 sampai 32. Luka 1 ayat 28 sampai 32. Ketika Mereka itu masuk ke rumah Maria, Ia berkata, Salam, Mereka kau yang dikaruniai Tuhan yang dikatai kau. Maria berkata itu, melalukannya di dalam hatinya. Apakah kesalahan Ibu? Kata Mereka, Kepatunya, Jangan tahu, Kaya Mereka setelah kau berdoa kasih karunia pada Allah. Sesungguhnya kau akan menanggung dan akan menjadikan seorang anak laki-laki. Dan tidaknya kau menanggungi Yesus. Ya, cukup. Anak laki-laki. Lanjut-lanjut. Masih ada kelanjutannya. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak alam yang lama tinggi. Ya, cukup. Malaika Jibril mendatangi Bunda Maria, memberi tahu bahwa dia akan hamil, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan engkau namai Yesus. Dan dia adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Betul ya? Berarti Bunda Maria sudah tahu kalau anaknya itu nanti adalah anak Tuhan. Nah, anak Tuhan kan betul ya? Seperti sudah tahu kan gitu kan? Oke, sudah tahu. Terima kasih telah menonton!